Intro Sementara itu Bank Indonesia menyatakan Kepatuhan pelaporan devisa hasil ekspor tahun ini Sudah lebih baik jika dibandingkan dari tahun sebelumnya Data Bank Indonesia menyebutkan 95% DHE telah masuk kepada perbankan nasional Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti memaparkan Total devisa hasil ekspor atau DHE Sepanjang bulan Oktober 2019 Berada di angka 12 miliar dolar Amerika Perolehan tersebut didapat dari 80% data Dan dokumen eksportir yang telah dikaji BI Namun Destri mengakui tak semua DHE dikonversi menjadi rupiah Destri mengatakan hal tersebut untuk mengakomodir Kebutuhan falas untuk pengusaha eksportir Jadi ada kebutuhan eksportir yang memang mereka Masih tetap membutuhkan dolar untuk menjadi impornya Tapi bagusnya Dan itu adanya di dalam domestik Sehingga itu yang tadi saya katakan di depan Menambah supply Devisa di domestik itu sendiri Sehingga sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas Dari dilakukan Dengan realisasi sekitar 95% Dana devisa hasil ekspor masuk ke perbankan domestik Diharapkan nantinya stabilitas rupiah dan pasokan falas Di dalam negeri tetap terjaga Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel Terima kasih telah menonton!